Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Ariwi Guna Di channel yang selalu berbagi seputar tutorial Dan ide kreatif Oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi Ilmu seputar kipas angin ya Disini saya mendapatkan servisan Kipas angin Dengan merek kosmos Untuk tipenya 16 SKM Atau 16 SKM ya Untuk keluarnya sendiri ya itu Kata sampel milik tiba-tiba ini mati ya Nah ini baru Baru saya bongkar ininya Belum saya ukur Nanti kita akan coba ukur Sekarang kita coba ukur dulu Menggunakan avometer ya Untuk memastikan kerusakan Atau letak kerusakan kipas angin ya Kita coba ukur dulu Disini kita letakkan di 10 ya 10 ohm ya Oke sekarang kita coba Nyalakan saklernya Nah ini di tombol saklernya Tidak ada pergerakan di Avometernya Tidak ada ya Nanti kita akan coba cek di Jalur kapasitor Pasti dari kalian banyak ya Yang mengalami hal yang seperti ini ya Mudah-mudahan video Saya nanti bisa bermanfaat ya Buat kalian semua Ini untuk langkah-langkah pengecekan Seperti ini Sebelum kalian Memponis Sebuah pusakan ya Lalu kita ukur lagi Nah ini kita ukur Jalur kapasitornya Seperti ini ya Teman-teman bisa lihat jarumnya nanti Oke kita naikkan ke 100 Teman-teman bisa lihat jarumnya bergerak ya Nah kalau untuk Keluan seperti ini Setelah kita cek Dari tombolnya ini Tidak ada pergerakan Setelah kita cek Dari sini ada pergerakan Itu tandanya kerusakan Terletak pada Thermofos ya Jadi thermofosnya itu mati Nah kita akan cari penyebabnya Kenapa thermofos itu mati Nah ternyata ini Bagian asnya ini Sedikit agak berat Nah kemungkinan Penyebabnya adalah Asnya ini macet ya Jadi kalau asnya macet Berarti kita harus Bongkar dulu ya Kita cek apakah asnya itu aman Atau sudah Masalah Sekarang kita coba Bongkar dulu ya Penyakit seperti ini Pasti banyak sekali ya Dari teman-teman ya Yang mengalami Yang sama ya Jadi untuk langkah-langkahnya Itu ya Seperti tadi Kita lakukan Pengecekan di Jalur speed dulu ya Atau Sacklar ini ya Tombol ya Lalu setelah itu Kita lakukan Pengukuran di Jalur kapasitor Kalau misalkan Di jalur kapasitor Yang juga Tidak ada pergerakan Itu tandanya Kerusakan terletak pada Gulungan ya Jadi udah bukan Di termofos lagi Dan itu biasanya Karena Tipas angin itu Sudah tidak Menggunakan Termofos Seperti itu ya Caranya Ini mungkin Supaya lebih Gampang ya Kita kasih oli dulu Asalnya ya Kita kasih oli dulu Supaya nanti Menariknya Lebih mudah ya Atau melepaskan Lebih gampang Sambil diputar-putar Seperti ini Supaya Olinya masuk Dalam ya Jadi Jadi Semisal Lengketnya Karena kotoran Saat kita buka Tidak merusak Bosing Soalnya Biasanya Kalau posisi macet Kita paksa Larinya ke Bosing ya Bisa baret ya Oke Udah mulai Mendingan ini Sekarang Kita lukas dulu Sampai jumpa Ini sedikit Agak keras Ini biasanya Seigelnya Teman-teman Ini seigel Jadi Kalau untuk Dipasang itu Seigelnya Dia berwujud Lem ya Jadi Pasti Salah satu Baut itu Keras Karena Dikasih lem Nah Ini yang ketiganya Mudah ya Cuman yang Satu Masih keras Kita coba lagi ya Sudah mulai Kenan Nah ternyata Ini yang bermasalah Asnya bagian depan Ya Kanor ada lengket Ini ada Bekas Kerak Ini kita harus Bersihkan dulu Sebelum kita tarik Supaya tidak Merusak Bosingnya Ini udah Saya amplas ya Untuk bagian Asnya Masih bagus ya Belum ada Baret Ini hanya Kotor Kemungkinan Hanya karena Kotoran aja ya Nah kalau Posisi seperti ini Pasti teman-teman Takut ya Mau membongkar ini ya Takut Gulungannya putus Atau gimana Karena Kawat tembakannya Itu lembut sekali Nah disini Saya akan memberikan Cara Memasang termofusnya Tanpa Membongkar ini ya Tali ini ya Kita Kupas dulu Selongsong kabelnya Seperti ini ya Ini untuk Merkosmos Kita potong Kabel yang warna Biru Warna biru ya Untuk Merkosmos ya Kalau teman-teman Bertanya Kenapa Warna biru Karena Warna biru Ini adalah Kabel Strom langsungnya Kok abang Kok abang bisa tahu Nah ini Selain kita Membongkar Bodi bagian bawah Teman-teman juga bisa Melihat Diagram atau Skemanya Yang ini Yang ini Yang ada Lambangnya Ini Ini Fuss ya Lambang Fuss ya Ini ya Nah ini Warna blue Tandanya Biru adalah Strom langsung Oke Ini cara Membaca Kabel Strom Dipasangin Cosmos ya Kalau untuk Merk lain Mungkin tidak ada Diagramnya Tapi sebagian Sudah ada Jadi Cara menentukannya Teman-teman Harus bongkar Bodi Oke Gitu ya Lalu Nah lalu Disini saya Menyiapkan Thermo Fuss Ini ada Thermo Fuss Ukuran 2 Amper Ya Dan ini Selongsong Kabel ya Seperti ini Oke Lalu Kita sambung Kaki ini Satu kaki Thermo Fuss ini Ke kabel biru ya Satunya lagi Kita Satunya lagi Kita dapatkan Di Kabel kapasitor Untuk menentukan Kabel kapasitornya Teman-teman Bisa Memilih salah satu Cari putaran Yang searah Jaram jam Atau enggak Teman-teman Bisa lihat kembali Di Diagramnya Disini Warnanya Grey ya Atau abu-abu Berarti kita Jamper ke Warna abu-abu ya Ini kita Langsung pasang Seperti ini Ini enggak Perlu disolder Enggak apa-apa Yang penting Lilitannya ini Agak banyak ya Dan kedua Harus kenceng ya Lalu ini kita Suntik ke Kabel yang warna Abu-abu ya Ini kita Taruh agak Dalam aja Supaya Nanti bisa Memasang Termofusnya Mepet Gulungan Kita cukup Suntik Sedikit Seperti ini Lalu kita Lilitkan Termofusnya Cara Cara seperti ini Resikonya Lebih Kecil ya Dibandingkan Kita harus Bongkar Kali ini Jadi buat teman-teman Saya sarankan Mengikuti Metode Seperti ini Supaya Tingkat Resiko Kerusakan Di spoolnya Lebih sedikit Atau Lebih ringan Lalu Yang Bagian Strom Kita Kasih Selongsung Bakar Atau Solasi Bakar Untuk Bagian Ini Kita Bisa Menggunakan Solasi Biasa Ya Oke Seperti ini Lalu kita Tinggal Pasang Termofusnya Menempel Ke Gulungan Atau Nggak Ke Kern Seperti ini Kita Bisa Mengikatnya Menggunakan Talitis Ya Yang Penting Termofus Ini Menempel Ya Oke Dan Hasilnya Seperti ini Termofus Sudah Menempel Di Gulungan Seperti ini Ya Oke Selesai Seperti ini Sekarang Kita Tinggal Pasang Ke Rumah Dinamonya Ya Jangan Lupa Sebelum Dipasang Bagian Kapas Ini Dikasih Oli Ini Depan Belakang Kita Kasi Oli Debunya Kita Bersihkan Baru Kita Pasang Oke Sudah Terpasang Kita Nyalakan Teman Tuan Bisa Perhatikan Putarannya Putaran Sudah Benar Searah Jarum Jam Oke Berhasil Ya Mungkin Cukup Sekian Teman Video Dari Saya Semoga Video Saya Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Jangan Lupa Di Share Agar Teman Teman Kalian Juga Tau Apa Yang Tau Sekian Dan Terima Kasih Tau Tau